Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'du Kita lanjutkan pelajaran At-Tafsirul-Muyassar Surah Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Kul huwa Allahu ahad Katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa Kul ayuhal rasulu Huwa Allahul mutafarridu bil-uluhiyyati Wal rububiyati Wal asma'i wa sifati La yusharikuhu ahadun fiha Katakanlah wahai rasul Itu Rasulullah Muhammad SAW Dialah Allah yang Maha Tunggal Di dalam masalah uluhiyyah Rububiyyah Asma' dan sifat La yushariku ahadun fiha Tak ada seorang pun yang menyertainya Pada ketiga hal tersebut Uluhiyyah Kemudian rububiyyah Dan asma'i wa sifat Ini merupakan pembagian Tauhid menjadi tiga Para ulama meneliti Hal-hal yang berkaitan dengan Allah SWT Maka mereka menyimpulkan Bahwa Tauhid itu dibagi menjadi tiga Ada Tauhid uluhiyyah Ada Tauhid rububiyyah Dan Tauhid asma' dan sifat Tauhid uluhiyyah adalah Kita meyakini Bahwa Allah SWT Merupakan satu-satunya Tuhan yang Layak atau patut untuk disembah Sesembahan selain Allah Seluruhnya adalah batil Jadi kita menunggalkan Allah Kita mentauhidkan Allah Dalam hal Ibadah Maka Doa kita Puasa kita Salat kita Permohonan kita Seluruhnya kita tunjukkan Kepada Allah SWT Kemudian yang kedua Tauhid rububiyyah Adalah kita meyakini Bahwasannya Allah SWT Yang menciptakan kita Yang mengatur seluruh urusan kita Yang memberikan kita rezeki Yang menghidupkan dan mematikan kita Kemudian yang ketiga Tauhid asma' dan sifat Tauhid asma' dan sifat Kita meyakini bahwasannya Allah SWT Memiliki nama-nama dan sifat-sifat Yang sesuai dengan ketinggian sifat-sifatnya Yang tidak mungkin diserupai Atau ditandingi oleh makhluknya Laisa kamislihi syai'un Tak ada sesuatu apapun yang Serupa atau sebanding dengan Allah SWT Ketiga Tauhid ini Harus kita yakini dengan betul-betul Tidak boleh kita hanya Meyakini rububiyahnya Tapi mengabaikan uluhiyahnya Betapa banyak kita dapat di zaman ini Orang-orang yang memahami bahwasannya Allah adalah Tuhan mereka Allah mengatur mereka rezeki Tapi dalam hal peribadahan Dalam hal uluhiyah Mereka menyekutukan Allah Ada yang berdoa kepada selain Allah Memberi sesajian kepada lautan Meyakini Pohon-pohon tertentu memiliki kekuatan gaib Yang bisa memberikan maudarat dan manfaat Maka ini tidak boleh Seorang Muslim harus menyempurnakan Tauhidnya Baik dalam hal uluhiyahnya Rububiyahnya dan asma wa sifat La yusharikuhu ahadun fiha Tidak ada seorang pun yang Bisa bergabung, bersanding Bisa ditandingkan dengan Allah Dalam hal uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat Kemudian ayat yang kedua Allahus samad Allahus samad Allah adalah tempat bergantung Tafsirnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang mahasampurna Dalam sifat kemuliaan Kehormatan Dan keagungan Yang menjadi tujuan manusia Yang menjadi tujuan makhluk-makhluknya Di dalam menunaikan Hajat-hajatnya Dan keinginan-keinginannya Jadi Dengan kita mengucapkan Allahus samad Kita meyakini bahwasannya Hanya Allah lah tempat kita bergantung Hanya Allah lah tempat kita Ya Mengajukan Memohon doa-doa kita Memohon kebutuhan kita Dan keinginan-keinginan kita Tidak boleh kita meminta Sesuatu yang Hanya bisa di Berikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun Meminta tolong kepada manusia Itu diperbolehkan Tentu pada hal-hal yang memang manusia bisa melakukannya Tapi pada hal yang hanya Allah yang bisa memberikannya Maka kita hanya boleh berdoa Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh kepada Makhluknya Misalnya kalau kita ingin minta dimasukkan ke surga Maka tidak boleh kita memohonnya kepada makhluknya Sesuci apapun makhluk tersebut Setinggi apapun Kedudukan Makhluk tersebut Tapi kalau urusannya Pada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia Pada hal-hal yang hanya dimikir Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita hanya boleh Memohonnya kepada Allah Karena Allah Allah adalah tempat Bergantung Kemudian selanjutnya Lam yalidu wa lam yulad Allah subhanahu wa ta'ala tidak melahirkan Dan tidak pula dilahirkan Tafsirnya Lay salahu waladun Wala walidun Wala sahibatun Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak Tidak memiliki orang tua Dan tidak pula memiliki teman Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha tunggal Ia tidak butuh sedikitpun kepada makhluknya Bahkan makhluknya lah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan makhluk tidak bisa Memegang urusannya sedikitpun Semua urusan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Nah Kemudian yang keempat Walam yakullahu kufwan ahad Dan tidak ada seorangpun yang sebanding Dengannya Tafsirnya Dan tidak ada seorangpun dari makhluknya Yang menyerupai Atau menyamainya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi Dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Dan tidak mungkin ada yang menandingi atau menyerupai Allah Dalam ketinggian nama dan sifat-sifatnya La fi asma'ihi wa la fi sifatihi Tidak pada nama-namanya dan tidak pula pada sifatnya Wa la fi af'alihi dan tidak pula pada perbuatan-perbuatannya Tabaraka wa ta'ala wa taqadda samaha Allah maha memberkahi dan Allah maha tinggi Dan Allah maha suci Dari sifat-sifat makhluknya Jadi sebagai seorang muslim Kita wajib meyakini bosannya Allah memiliki kesempurnaan dalam sifatnya Tidak mungkin ada celah Tidak mungkin ada aib Tidak mungkin ada kekurangan dalam sifat-sifat Allah Bahkan seluruh sifat Allah adalah sifat-sifat yang mulia Sifat-sifat yang sempurna Dan tak ada seorang pun dari makhluknya Yang dapat menyerupai ketinggian sifat-sifatnya Jadi setinggi apapun kedudukan manusia Bahkan para nabi sekalipun Mereka tidak akan bisa menandingi atau menyerupai Ketinggian sifat Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi orang-orang yang di bawahnya Maka kita harus meyakini bosannya Orang-orang yang soleh, para wali itu Memang mereka diberikan anugerah berupa Ketinggian derajat Ya dibandingkan manusia yang lainnya Akan tetapi setinggi apapun derajat manusia Ya tidak mungkin menyamai Allah Konsekuensinya Kalau kita ya Meyakini bosannya Allah Tuhan kita Bosannya Allah adalah Tuhan yang layak disembah Tidak ada Tuhan yang layak disembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita wajib Mentauhikan Allah Ya secara sempurna Ya Tidak boleh kita Palingkan Ibadah kita Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Baik Barangkali ini bisa kita ambil pelajaran dari surah Al-Ikhlas Karena memang surah Al-Ikhlas ini Ya bicara masalah Tauhid Dan ini masalah yang sangat penting dalam Islam Karena Ya tidak berguna amal kita Ya tidak berguna ibadah kita Kalau kita tidak Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita termasuk Ya Orang-orang yang muwahidin Ya Orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Secara sempurna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!